Halo Sobat, Salam Kopi Gayu Ya, terjumpa lagi dengan channel Jariu Story Ovisial Ya, ini kita berada di kebun kopi Selamat datang di kebun kopi Arbika Gayu milik saya sendiri Di sini di wilayah Pegunungan pendalaman Aceh, Kabupaten Minumeria Tanaman kopi Arbika tumbuh subur dan melimpah Kota Gayu, ya, daerah Gayu menjadi salah satu produsen kopi Arabika terbaik di dunia Dengan varietas kopi yang beragam dan kompleks Sementara di kebun ini adalah varietas arti yang super Jadi, saya sering mengunjungi, setiap minggu saya mengunjungi Dan memeriksa keadaan tanaman dan mengecek proses prapanen Jadi, ini akan panen ya Jadi, saya pastikan bahwa kopi yang dihasilkan di kebun saya ini Memiliki kualitas yang terbaik dan berkualitas tinggi Di kebun kopi ini, saya melihat keindahan alam ya Serta pepohonan, teman-teman Hijau ya, itu sangat memanjakan mata, teman-teman ya Dan ini juga kita berada di gunungan, teman-teman ya Kegiatan korupsi kopi bukan semata-mata pekerjaan Tapi merupakan suatu gaya hidup setiap hari Bahkan di semua kalangan masyarakat disini Mayoritas adalah petani kopi, ya teman-teman Dan terdapat sih banyak tahapan yang melibatkan beberapa tenaga, teman-teman Mulai dari pemupukan, penyemprotan, pengadalian hama Hingga proses panen dan pengolahan, teman-teman Ya, banyak prosesnya kalau di kopi, teman-teman Jadi proses setelah selesai, biji kopi yang dihasilkan terus kemudian dijemur Ya, tapi kita tidak menjemur, teman-teman ya Tidak, sedang tidak menjemur ya Nanti kalau sudah panen, baru kita jemur Ya, jadi saya bangga, teman-teman Saya bangga dengan kebun kopi gayu arabica gaming saya sendiri ini Ya, jadi saya semoga kualitas hasil biji kopi gaming saya ini Akan terus berkualitas tinggi, teman-teman Tetap terjaga kualitasnya Dan bisa saya pakai tentunya untuk produksi kopi saya sendiri Yang mana memang saya adalah seorang rosteri juga Berjualan kopi dalam bentuk bubuk, rosbin, dan macam-macam, teman-teman ya Nah, kopi gayu sendiri itu sebenarnya ada dua jenis, teman-teman Ada jenis arabica dan jenis robusta Ya, kebetulan di kebun ini adalah jenis arabica Nah, dari kedua jenis yang banyak yang ditanam yang ada di dataran tinggi gayu Adalah jenis kopi yang arabica Ya, itu 90% hampir ya 90% itu jenis kopi yang ada di sini adalah jenis kopi arabica Dan terdiri dari beberapa varietas lagi, Kak Jenis kopi arabica itu ada varietas Aten Super Yang merupakan produk unggulan Kabupaten Beneriyah dan Aceh Tengah Ya, kemudian ada varietas Tim-Tim Ya, Borbon, Longberry, teman-teman ya, kayak Timur ya Jadi, teman-teman Kopi gayu sendiri sudah banyak diekspor ya Oleh para pelaku usaha kopi Khususnya para eksportir, teman-teman Ya, jadi memang kopi ini adalah kopi standar ekspor, teman-teman ya Kalau untuk di kopi gayu, teman-teman ya Nah, sementara di kebun ini, kopi gayu ini, pohon tanaman kopi ini adalah tanaman kopi yang sudah berumur di atas 10 tahun, teman-teman ya Tapi masih lumayan berproduktif, teman-teman Walaupun sudah kita ganti di sampingnya itu tanaman kopi yang mudah Yang mana akan menggantikan tanaman kopi yang sudah tua nantinya, teman-teman ya Sehingga kita tidak putus nanti masa panenya Ya, jangan sampai putus, teman-teman Ya, karena ini berhubungan dengan ekonomi, teman-teman ya Jadi, teman-teman Ya, kita sambil keliling-keliling, teman-teman Seperti inilah Ya, kebun kopi saya Ya, ini buah kopinya Masih hijau juga, teman-teman Oke Dan banyak orang mengharapkan, harapannya yaitu mendapatkan penghasilan ataupun menghidupi keluarganya ataupun untuk ekonominya itu mengendalkan kopi, teman-teman Ya, mulai dari petaninya, penjualnya ya, oke-nya bahkan sampai yang terakhir itu adalah penjual bubuk dan kafe shop, teman-teman Jadi, banyak sekali rantainya, teman-teman Banyak sekali, mulai dari yang petani, yang toke pengumpul, toke proses, prosesor Kemudian ada yang kafe shop, posteri Kemudian ada yang eksportir juga, teman-teman Ada yang menjual bubuk eseran Ada yang penjual, membuat produk minuman-minuman yang dipakai bahannya itu menggunakan kopi, teman-teman ya Jadi, banyak sekali, teman-teman, ya, pemanfaatan yang bisa digunakan dengan bahan baku kopi, teman-teman ya Jadi, teman-teman, akhir kata, teman-teman, sampai di sini dulu ya, video kali ini, teman-teman Teman-teman, ada baiknya, teman-teman, tekan tombol subscribe Kemudian, tekan tombol lonceng Like, dan boleh berkomentar Yang mana, nantinya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman Dan, teman-teman, aktifkan lonceng, jangan lupa Biar, teman-teman, gak ketinggalan video-video kita terbaru tentunya ya Oke, sampai di sini dulu Salam, kopi, Nusantara Saya pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh